dan gue nyeri di kampung eh bukan di kampung buka poca apalah yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh roda diem kembali dan gue bersama gue habis ya kali ini gue bahas sesuatu ini guys yang paling misteri ini menguak suatu kebiasaan yang apalah pokoknya apa sih gue di tangannya kenapa sih ini gerak-gerak yo assalamualaikum sebelumnya gue mau ngomong jadi ini momen ramadhan dan pasti orang-orang pada mencari tajil untuk bukaan puasa tajil sama bukaan puasa bedanya apa sih guys misalnya ada temen gue nih atau ada kakak gue pun adek gue ibu gue yuk cari tajil yuk buat buka puasa yuk gabubudit yuk sekalian beli tajil hmm dulu gue sebelum lumak naik dan gue tiba-tiba respon aja salam pikiran gue tajil itu apa sih artinya sebenarnya apakah itu artinya makanan mencari makanan untuk buka puasa dan gue nyari di kamus eh bukan di kamus di blog itu tajil itu bukan artinya bukan makanan bukan mencari makanan bukan jawabannya yuk kita mencari tajil bukan jadi tajil itu coba deh kalian lihat dah di blog tribun dan kalian ketik kalau enggak arti tajil sebenarnya dan disitu keluar kalian pilih aja disitu tuh tajil tuh artinya menyegerakan jadi kalau semuanya ada orang yang ngomong teman kalian yang ingin mengabukulit dan mencari tajil dia bilang yuk kita mencari tajil yuk kita mencari menyegerakan apa tuh itu salah guys karena menjadi hal kebiasaan di jaman dulu jaman nenek kita nenek kita neneknya lagi di atas neneknya lagi ada neneknya lagi di atas neneknya lagi ada neneknya lagi iya jadi sudah menjadi hal kebiasaan jadi hal kebiasaan itu jangan di menjadikan turun menurun kalau memang sudah bisa diteriti kayaknya dulu pernah dah dijelaskan di youtube ataupun di blog tajil tuh sebenarnya artinya ini dan ini tuh blog si tribun ini juga kayaknya sudah lama sih saya boleh lihat coba kalian bisa cek aja sendiri nah itu dia misteri yang kita mau percaya ini tuh sebenarnya dan makanya oke jadi kita tuh sudah bisa mencerna ya bahasa Arab tuh yang benar tuh gimana kita harus kalau mengucapkan bahasa Arab tuh yang artinya yang benar-benar artinya tuh tersebut takutnya nanti kalau kita kalau ngomong sama-sama orang Indonesia gak begitu paham banget gak tau apa gak begitu lah kalau semuanya langsung orang Arab yang itu kita yang ngobrol sama kita salah bahasa kita kan malu juga oke gimana video hari ini oke subscribe di bawah jika kalian suka dan like komen dukung terus subscribe channel ini see you next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you